Jokowi-Dodo resmi membatalkan program vaksin berbayar yang sebelumnya akan disalurkan oleh PT. Kimia Farba. Kepala Negara menegaskan seluruh program vaksinasi akan tetap digratiskan untuk masyarakat. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyampaikan hal ini usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi. Menurut Pramono Anung, pemerintah resmi membatalkan program vaksin berbayar sehingga masyarakat tetap bisa mendapatkan vaksin secara gratis. Selain itu, pemerintah juga memastikan vaksin gotong royong yang dibayarkan perusahaan untuk para pekerja tetap berjalan sesuai mekanisme saat ini. Setelah mendapatkan masukan dan juga respon dari masyarakat, Presiden telah memberikan arahan dengan tegas untuk vaksin berbayar yang rencananya disalurkan melalui Kimia Farma, semuanya dibatalkan dan dicabut sehingga semua vaksin tetap dengan mekanisme yang digratiskan seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden sebelumnya. Hal yang berkaitan dengan vaksin gotong royong, mekanismenya tetap melalui perusahaan dan perusahaan yang akan membayar kepada seluruh karyawan yang ada. Sehingga dengan demikian, mekanisme untuk seluruh vaksin, baik itu yang gotong royong maupun yang sekarang mekanisme sudah berjalan digratiskan oleh...